tetapi Tuhan berkendak meramukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah ia akan melihat keturunannya gimana cara orang punya keturunan belah diri manusia ada yang bisa membelah diri ya keturunan itu tidak seharusnya ngetot juga karena harus ambil anak angka di pantiasuan kan bisa mengut anak di jalan kan bisa kata siapa tidak bisa nah permasalahannya gini 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 nanti aja bangkaren yang digunakan apa sperma merujuk bahwa ini harus berkembang biak beranak pinak ya beranak pinak nah begitu juga kata yang digunakan dalam Yesaya nih kamu ingetin bentuk kulit bentuk gak usah hafal tapi ingetin aja bentuk hurufnya yang ini nih yang saya tunjuk nih kamu ingetin aja bentuk hurufnya bentuk hurufnya seperti ini ya bentuk hurufnya seperti ini kamu ingetin aja nanti kita lihat di cross check Yesaya tadi berapa ya Yesaya 53 nomor 10 sama ya jadi supaya maksudnya apa tetap turunannya itu ada benar-benar keturunan paham ya jadi dari teks kita tahu oh ini mana yang benar-benar literar mana yang benar-benar majasi dari sini kita paham jadi benar-benar keturunan ini maksudnya yang beranak pinak dia melakukan beranak pinak makanya di sini tuliskan apa sperma ya saya mengakuinnya benar yaudah jangan dibantar ya betul membaca Alkitab ini Alkitab ini kalau kalian baca sesuai dengan pemikiran gak masuk akal memang saya dulu juga seperti itu saya Kristen dari lahir tapi saya membaca Alkitab ini gak mudeng nanti setelah saya mengerti setelah saya dibapis di apa dari awal kan saya selalu bilang sama di rum-rum muslim di Umar di Wanwan ya sama Jonathan Nandar juga bahwa Alkitab ini bukan kitab suci yang kedebrus jatuh dari langit bukan ini sekumpulan cerita cerita pendek cerpen penjahat-penjahat disitu dikatakan tetapi sebenarnya kalau di sholat sama orang lagi sholat yaudah bang Karen aja bang Karen aja bang Karen tuh Karen ditanyain sama Bu Nora Karen silahkan 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 Nora iya iya saya 53 bang Karen saya 53 ayat 1 sampai seterusnya itu memang bang nebuatan tentang Yesus atau bagaimana itu membuat tentang Yesus ya Yesaya 53 itu saya barusan baca yang Yesaya 53 ayat 9 ya bang Yesaya 53 ayat 9 sebentar saya buka ya Meme boss ini Yesaya 53 ayat 9 Nuraya iya bang bang Karen ya saya baca ya orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik ya benar dan dalam matinya ia diantara penjahat-penjahat betul sekalipun ia tidak berbuat kekerasan ia sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya itu bunyinya sekalipun ini firma apa ini pembuatan ini maksudnya sekalipun tidak ada kekerasan dan tipu di mulutnya tapi dia mati diantara orang-orang berdosa disalikan diantara penjahat-penjahat penjahat iya iya oke nanti bang moto bang moto nanti yang bagian original teksnya bahwa disitu penjahat-penjahat sebenarnya bukan penjahat tetapi orang kaya ya nanti dikeluarkan bang moto original teksnya dan terus yang mau saya apakan Yesus kalau itu nubuatan tentang Yesus Yesus dikuburkan dikubur bersama-sama apa tuh orang-orang fasik ya benar ya bang Karen iya sementara kalau di dalam perjanjian baru itu mayat Yesus kan yang meminta itu dari Pilatus adalah Yusuf dari Arimatea dia seorang yang kaya kan saudagar kaya dia itu dia dikuburkan dikuburan baru yang tidak ada mayat-mayatnya maksudnya dia itu kan kuburan kuburan itu tanah milik pribadinya si Yusuf gitu ya itu pekuburan itu lupa Rba Yusuf itu kan orang fasik semua itu maksudnya coba buka dulu bang di Matius yang tentang kubur Yesus dikuburkan dengan di Lukas itu tidak ada dikatakan dikuburan orang-orang fasik bang iya sebentar ya ayat berapa Matius berapa yang lain bisa bantu gak itu aplikasi saya eh apa perangkat saya satu dipakai nalas saya bang Ardiansa bisa bantu gak di Matius berapa aduh ya Allah yang tentang dengan di Lukas itu jelas kalau di Lukas baru jelas bahwa Yesus dikuburkan itu dikuburan baru bukan yang tempat dikubur orang-orang fasik kalau pekuburan itu yang dikubur Yesus itu itu pekuburan keluarga ya jadi ya betul apa nubuatan orang-orang fasik manusia ini kan orang-orang berdosa itu maksudnya daripada Yesaya nubuatan Yesaya betul bang tetapi kalau di Lukas dengan Matius itu tidak dikatakan dikubur diantara orang-orang fasik bang tetapi itu kompleks pekuburan keluarganya Yusuf kompleks pekuburan keluarga Yusuf iya kan itu pekuburan pribadi oke kalau begitu dimana datanya bang ya tadi kalau bilang di Matius sama Lukas itu saya lupa ayatnya juga itu iya abang buka aja kalau menurut abang memang kompleks itu adalah juga kuburan orang-orang fasik ya saya agak lama carinya kalau ini apa bang kami nunggu bang gak apa-apa silahkan bahas-bahas lain dulu agak lama saya cari Matius apa cari apa demi motor jangan diterima berarti Daniel Muti kalau anda muhalaf demi motor jangan diterima berarti iman anda seharga motor siapa itu muhalaf kera-kera motor astagfirullah jangan ya kalau ada ustadz yang mau muhalafkan kalian bukan karena hati tapi karena ada maunya jangan kamu tolak tuh ustadznya bahkan dilarang dalam islam itu gak boleh muhalafkan orang itu dengan keadaan paksa apa hukumnya jolim mungkin dia pikir gak ano bang muhammad mungkin dia pikir itu agama islam itu kayak kristen masuk ke kristen itu terus dikasih hadiah enggak lah ya kalau muslim karena muslim biarkun bersahadat bersahadat seribu kali kalau hatinya gak beriman ya gak jadi muslim lah bang beda lah bang bang steven muslim itu beda kalau ngomongin dikasih motor dulu bang bukan yang sombong dulu itu ada 9 tahun 8 tahun yang lalu itu gak cuma motor bang aku tuh malah ditawari lebih dari itu bang kalau cuma tawarannya motor ya kecil ya dulu itu malah sama orang sama itu orang timur timur itu aku tuh pengalaman malah disuruh berhenti debat itu itu dikasih berapa aja dikasih tinggal ngomong maunya berapa gitu kalau kayak gitu gitu itu gak menarik bang ya kalau cuma motor itu itu receh sangat receh kalau cuma motor ini iya jadi islam itu dia nerima orang itu feel jasad mau dalam keadaan rusak maupun bagus selama dia niatnya dari hati dia sendiri gitu dari keinginannya bukan karena paksaan dari orang terdekat sahabat pacar orang tua gak boleh bahkan kalau ada ustad perlu dipertanyakan ustad itu perlu pertanyakan saudara ini mau masuk islam itu atas keinginan saudara atau atas keinginan yang lain kalau dia mengatakan oh saya masuk islam itu atas keinginan saudara atau atas keinginan yang lain kalau dia mengatakan oh saya masuk islam karena pacar saya muslim ustad boleh tolak gak boleh diterima itu karena itu bisa mendapatkan mendatangkan dosa karena niatnya udah salah dalam masuk islam bukan karena Allah, tapi karena mahluk karena ketika orang masuk Islam itu harus ditanamkan bahwa sesungguhnya hanya ada satu Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya ada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 17, nomor 3 bahwa hidup yang kekal itu yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal satu-satunya Yesus Kristus sebagai utusan, seperti di Islam, asyadu Allah, ilaha ilallah, wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah, tuh baiknya, stand by terus istrinya dapat dapat, ya bang, itu bang Steven, itu bang Steven bang, bang Steven itu kalau iman cuma seharga montor, itu gak ada hatinya bang, karena iman itu kan itu kan modal kita untuk nanti kan, nanti setelah mati ya, nanti setelah mati itu urusannya berat bang kalau cuma montor, surga masih ditukar sama montor kan gak, ya lucu bang sangat lucu sekali bang, ya sikit bang Kang ya bang Karen, Lukas 23 ayat 53 dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, dimana belum pernah dibaringkan mayat hari itu adalah hari persiapan keadaan sahabat hampir mulai membaringkan dalam kubur yang digali di dalam bukit batu dimana belum pernah dibaringkan mayat Lukas Lukas berapa tadi? 23 ayat 53 3 iya 7 ya, di dalam Markus ya di dalam Markus 15 ayat 42 sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan yaitu hari menjelang sahabat ayat 43 karena itu Yusuf orang Arimatea seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus ayat 44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati kok bisa Pilatus heran mendengar bahwa Yesus sudah mati sementara bukankah Pilatus yang mengatakan waktu dia mencuci tangannya aku tidak akan bertanggung jawab atas darah orang ini gitu loh makanya akhirnya dia dijatuhkan hukuman disalibkan gitu tetapi Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati gitu loh ya silahkan bang Karen dimana disitu dikatakan Yesus dikuburkan bersama orang-orang pasif sementara si Yusuf dari Arimatea ini seorang anggota majelis besar yang terkemuka masa tanahnya ditempatkan untuk kuburan orang-orang jahat gitu loh silahkan ya kalau penjelasan saya nanti kalian tidak terima jadi maksudnya itu mungkin di dalam nubuatan Yesaya di Yesaya 53 itu bukan di sekumpul itu maksudnya dia yang tidak bersalah dikuburkan di lingkungan di tanah ya orang-orang pasif kan begitu maksudnya mungkin ya mungkin ya orang-orang pasif mungkin ya bang ya 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 mungkin oke kita kiris bawah ya mungkin ya oke lanjut ya silahkan silahkan sebenarnya begini ya bang bang Karen kita kembali lagi topik Yesaya 53 ayat 9 katanya nubuatan tentang Yesus tetapi Yesaya 1 ayat 1 dst dan seterusnya penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzziah Yotam Ahas dan Hiskiah Raja-Raja Yehuda itu sebenarnya untuk Raja-Raja Yehuda dengerlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi sebab Tuhan berfirman aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya tetapi mereka memberontak terhadap aku jelas disitu nanti terjawab pemberontakan mereka itu siapa yang menanggung itu di Yesaya 53 ayat 1 dst dan seterusnya lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhan tetapi umatku tidak memahaminya kalau kita rujuk lagi keledai mengenal palungan apakah berarti palungan itu adalah tempat lahirnya Yesus tentu tidak ayat 1 pasal 1 nomor 4 celakalah bangsa yang berdosa kaum yang syarat dengan kesalahan keturunan yang jahat-jahat anak-anak yang berlaku buruk mereka meninggalkan Tuhan menistayang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi dia dimana kamu mau dipukul lagi kamu yang bertambah murtad seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu jadi ini nubuatan ini ini semua ini bukan kepada Yesus penglihatan yang telah dilihat Yesa ya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zamannya Uziah Yotam Ahas dan Hizkiah Raja Hizkiah ini Raja-Raja Yehuda semua ini menceritakan tentang mereka tuh berpaling dari Tuhan nya dari Allah nya dan itulah perkataan di Yesaya 53 kalau dibaca dari satu sampai seterusnya lah gak usah saya baca lagi ya itu yang ayat 9 dikuburkan diantara kuburan orang-orang fasik gitu loh sementara Yesus waktu itu tidak ada maksudnya begini tidak ada yang mau meminta mayat Yesus kecuali si Yusuf sampai ya si Yusuf kita buat seandainya lagi si Yusuf tidak meminta mayat Yesus membusuklah Yesus di apa itu di tiang salib itu maksud saya loh bongkaren gitu silahkan oke jadi kalau saya di Yesaya 53 ini kita banyakkan bacanya dari ayat 3 dulu ya saya baca sebentar ya biar kita paham ayat 3 nya bunyinya ia dihina dan dihindari orang ini di garis bawahi seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan jadi kalau kita kebanyakan bagian sininya karena raja-raja itu yang seperti Nurah bahas tadi itu tidak ada dihina itu tidak ada raja-raja itu hidup enak orang raja Israel itu istrinya banyak ya jadi tidak ada istri banyak hidup tidak bahagia jadi kalau ini perkataan apa ayat 3 ini ini tepat buat Yesus ya yang ayat-ayat lain itu bunyinya juga ayat 4 itu kayak ayat 4 tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tula dipukul dan tindas Allah jadi inilah poin-poin dimana apa nubuatan buat Yesus karena raja-raja yang Nurah bilang raja-raja Israel tidak ada menanggung ini ya raja-raja Israel itu kalau bukan tukang kaweng tukang sembah batu tukang sembah berhala begitu loh jadi tidak tepat kalau ini untuk raja-raja seperti Nurah bilang itu saja buat saya silakan bang Ardian saya turun kenapa pada turun bang Yunus 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 saya ketiduran kenapa pada turun ini siapa-siapa bang Ardian sah coba jambak saya soalnya lagi makan pula mental beliau bang bang my life my life bang moto udah-udah siap sholatnya ya bang moto mental beliau kenapa mana karen silakan silakan osiya silakan kenapa ya saya 51 silakan ada ahi remoto bang moto oh iya bang moto udah bang moto iya saya minta original textnya dari Yesaya 53 ayat 9 itu apakah memang Yesus itu bersama diantara para-para penjahat kalau di atas salib iya emang salib itu tubur gimana bagaimana iya emang salib itu tuburan bukan di dalam Yesaya 53 itu ada dikatakan disalib juga disini coba Yesaya berapa Yesaya 53 53 berapa dari ayat 1 sampai habis sampai habis panjang baca dari ayat 3 jangan ayat 1 siapakah yang berjaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangannya kawasan Tuhan nyatakan sebagai tarif ia tumbuh dihadapan Tuhan dan sebagainya ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya tiga ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesesaran dan yang biasa untuk kesakitan yang sangat dihina sehingga orang masuk hitungan tetapi sebenarnya penyakit kita yang ditangguhkan dan kesesaran kita yang dipikul kalau kita mengira dia kena tulah dipukul dan tindas hilah padahal dia dipukul sama ditindas ini yang tindas ini tentara Romawi ini padahal tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia dirembukan oleh karena kejahatan kita ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditipukan kepadanya oleh beri-beri kita menjadi sembuh kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tapi Tuhan telah menipukan kepadanya kejahatan kita sekalian dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian tidak membuka mulutnya Yesus ngomong sama Pontius Pilatus Yesus mau disalib ngomong Eli-Eli Lamasabaktani buka mulut dia seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya teriak Eli-Eli Lamasabaktani Pontius Pilatus juga dijawab sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasib siapa yang mengikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan rumah itu ia kena tulah nomor 9 orang menempatkan kubur diantara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada dalam serinan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya ini terjemahan salah yang itu bang yang itu bang diantara penjahat-penjahat disini kan dibilang wey ten et reashim reashim ini orang fasik kovri kubur weet angsir dan juga angsir itu orang-orang yang makmur kaya bemotaf ini bemotaf alo hamas asah welo mermah pefaf jadi dia itu kuburnya itu kuburnya itu diantara diantara orang fasik dan diantara orang kaya angsir ini orang kaya bukan penjahat-penjahat ini karena kalau kita lihat di berapa ya lukas ya lukas tadi ya lukas 23 53 bukan 53 52 53 52 dan sesudah ia menurunkan mayat itu ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu dimana belum pernah dibaringkan mayat disini ada kata belum pernah dibaringkan mayat jadi di tempat kuburannya Yesus itu itu cuma Yesus aja yang dibaringkan karena sebelumnya itu gak pernah atau di tempat itu tidak ada yang pernah dibaringkan mayat itu terus tadi berapa Yesus ya Yesus ya kita lanjut lagi Yesus ya 53 53 3 9 ayat 9 nah ini tadi ada terjemahan yang salah bukan penjahat penjahat tapi orang kaya 10 tapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut ia akan melihat keturunannya wah Yesus nikah nih weh Yesus kawin nih umurnya akan lanjut oh gak mati dia panjang umur dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Tuhan melaksanakan kehendak Tuhan gak mungkin yang bisa melaksanakan kehendak Tuhan ya ciptaan ini ini gimana ini Bang Karen silahkan Bang Karen lanjut ditanggapi Bang Karen dulu di ayat 10 itu bunyinya begini saya baca ya tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan Tuhan akan terlaksana olehnya mana disini dibilang dikawin gak ada kawin disini ini ya tetapi Tuhan berkendak meramukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya gimana cara orang punya keturunan belah diri manusia ada yang bisa membelah diri keturunan itu gak seharusnya ngentot juga karena harus ambil anak angka di pantiasuan kan bisa mengut anak di jalan kan bisa kata siapa tidak bisa apa anak permasalahannya gini jangan terlalu setelah pikir beranak lantas lanjutannya pikirannya langsung ngeras disini gak ngeras justru kamu yang ngeras disini ada kata apa keturunan selamanya disini ada kata Zera Zera itu keturunan biologis serah keturunan biologis ya buktinya mana keturunan biologisnya nah disini juga gak ada keturunan mana anak angkat gak mungkin yuk keturunan itu disini apa tidak selamanya harus kawin begitu kan maksudnya ini saya disini baca saya baca nih seperti sep tua ginta sebentar 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 saya baca seperti sep tua ginta atau Yunani biar kamu faham ya disini katakan disini ada kata sperma disini ada kata disini sperma makrobion kai boleh kira apa lain disini ada kata sperma oke diterjemahkan ya bang bang moto iya keturunan ini tuh keturunan itu tuh dalam Yunani itu digunakan dalam Yunani biologis kata sperma biologis berarti harus keturunan memang asli biologisnya ya iya iya sebenarnya bang Karen kalau bang Karen gak menerima Yesus mempunyai keturunan berarti sebenarnya itu bukan untuk membuat tentang Yesus karena Yesus kan gak punya keturunan tapi kalau bang Karen tentang memaksa berarti Yesus punya keturunan itu aja yuk pada dasarnya di dalam Alkitab itu kebanyakan banyak menggunakan perumpamaan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan yang kenyataan seperti itu loh kalau kita orang Kristen mengertilah bahasa-bahasa yang begini gak serta-merta kita baca keturunan lantas pikirannya langsung beranak-pinak bukan itu kalau kita orang Kristen bukan begitu pemahamannya begitu loh betul bang Karen tapi kalau misalnya dikatakan tunggu dulu bang Karen dikatakan keturunan bang Karen apakah itu berarti anak angkat atau yang lain jelas keturunan bang Karen antara bang Karen itu keturunan bang Karen anak cucu cicit tetapi hasil darah hasil darah daging bang Karen sendiri itulah namanya keturunan gitu loh bang Karen di dalam Alkitab ada juga di sering apa ala bapak itu sering menyebut bangsa Israel itu adalah anak-anaknya berarti bapak kawin dengan siapa dong sampai ada bangsa Israel nah itu kan itu kan kata bukan betul bang Karen tetapi bukan berarti Yesus keturunan dari Allah kalau dikatakan bang Karen anak Allah itu silahkan tetapi bukan berarti bang Karen itu keturunan dari Allah iya betul itu beda kan keturunan gitu loh bang Karen keturunan itu bermakna silsilah dari darah daging itu maksudnya bang Karen ada juga kita orang Kristen dikatakan anak-anak Allah apakah Allah beranak kita bukan bukan saya mengakui saya bang iya benar kita bukan bukan saya mengakui saya bang iya benar bang bang Karen benar anak-anak saya kan anak-anak saya anak-anak Allah semua bisa dikatakan anak-anak Allah tetapi bukan berarti keturunan Allah keturunan itu bang Karen itu sudah di bawah kita tetapi darah daging kita gitu loh itulah keturunan keturunan bang Karen siapa gitu itu pemahamannya orang-orang dulu kan seperti itu kalau dalam kita kristanaan tidak seperti itu lagi bapak rohani kita bisa kami sebut sebagai papa rohani kita panggil papi ya pak Daniel Alexander kami panggil papi apakah pak Daniel Alexander kawin sama ibu saya kan enggak seperti itu loh jadi kita di dalam kekristianan konsep bapak itu bukan seperti bapak biologis bukan seperti itu jadi kalau kita dalam Yesaya 53 ini ngebuat ini itu kita cuma baca ayat 3 4 tidak semuanya kita serta-merta kita makanya kalau memahami alkitab kami harus punya rok kudus untuk paham tidak semua orang kristen itu punya rok kudus memahami isi alkitab makanya saya selalu bilang bahwa alkitab ini bukan kitab suci saya andainya ini bisa jadi suci kalau rok kudus menyingkapkannya kalau rok kudus tidak menyingkapkannya ini cuma cerpen begitu loh jadi kalau apalagi kalian yang bukan kristen mau baca alkitab berdoai ibaratnya kalian kurang ada baca novel begitu loh saya saja membaca ayat ini kadang di dalam hati saya berdoa bukan tidak saya sambil bicara di hati saya berdoa Tuhan kasih singkap ini artinya apa ya Tuhan cuma bilang baca 3-4 ayat 3 dan 4 itu intinya contoh contoh gini-gini karen karen supaya tidak ada asumsi gini ini keturunan Adam inilah daftar keturunan Adam ini menggunakan kata keturunan disini kata Aote Ebi Blos Genesios ini menuju pada Gen ya nah Gen sekarang kita lihat jadian tujuh nomor 3 juga dari burung-burung di udara tujuh pasang jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi nah jika ini harus beranak pinak ya harus beranak pinak yang digunakan apa bukan Genesios disini disebutkan apa kai apoten peteinon to yurano ton kaderon epta epta aren kai delo kai apo ton peteinon ton me kaderon duodo arlen kai delo diarminta sperma yang digunakan apa sperma merujuk bahwa ini harus berkembang biak beranak pinak ya beranak pinak nah begitu juga kata yang digunakan dalam yesaya ini kamu ingetin bentuk kulit bentuk gak usah hafal tapi ingetin aja bentuk hurufnya yang ini nih yang saya tunjuk nih kamu ingetin aja bentuk hurufnya bentuk hurufnya seperti ini ya bentuk hurufnya seperti ini kamu ingetin aja nanti kita lihat di cross check yesaya tadi berapa ya yesaya 53 nomor 10 sama ya iya sama jadi supaya maksudnya apa tetap turunannya itu ada benar-benar keturunan paham ya jadi dari teks kita tahu oh ini mana yang benar-benar literar mana yang benar-benar majasi dari sini kita paham jadi benar-benar keturunan ini maksudnya yang beranak-pinak ia melakukan beranak-pinak makanya disini tuliskan apa sperma iya ya saya mengakuinnya benar yaudah jangan dibantar iya betul ditulis seperti itu makanya sampai sekarang kan orang Israel tidak percaya Yesus itu mesias karena dia tidak kakin begitu lho bukan Yesus bukan Yesus mesias yang Yesai 5310 kalau itu buat Yesus berarti Yesus itu harus beranak-pinak iya makanya itu orang Israel tidak percaya Yesus itu mesias karena seperti itu nubuatannya tidak tergenapi menurut mereka karena Yesus tidak beranak-pinak itulah Yesus menurut kamu Yesus beranak-pinak enggak enggak berarti Yesai 5310 bukan buat Yesus kalau ayat 10 itu kurang tepat menurut saya itu saja kalau saya lebih menggunakan nubuatan itu ayat 3 dan 4 nomor 10 ini 10 itu ya enggak tahu mungkin kayak Nurah bilang tadi ya buat Raja-Raja Israel karena Raja-Raja Israel tangkawin semua comot-comot ayatnya Yesai 53 itu harus kamu kan suka satu perikop itu supaya pemenuhan nubuatan itu terpenuhi harus satu perikop itu kalau satu perikop semua kita telan begitu loh ada yang kita harus apa telan kalau kita orang Kristen itu Alkitab itu bukan dihapal tapi direnungkan ayat per ayat dihubungkan satu dengan yang lainnya kalau tidak berhubungan ya tidak kita diajar bijaksana seperti itu begitu loh siapa yang yang mengangkat Yesus sebagai Mesias Bang Karen yang angkat Yesus sebagai Mesias ya Bapak Yahweh itu sendiri mana data ayatnya Bang apanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah apakah Firman pada pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi itu berfirman juga Bang Karen nah jangan salah Yesus bukan Firman seperti itu tapi Yesus adalah sumber Firman Yesus adalah jiwa ilahi Bapak Yahweh yang mengeluarkan suara yang mengeluarkan Firman oke pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi emang sumber Firman yang menciptakan langit dengan bumi itu dari mana Bang Karen bukan dari Allah Bapak itu sendiri oke itu harus saya jelaskan dari awal kalau begitu Nurah jadi begini di dalam kekristianan kami percaya Allah itu bukan tiga tapi tiga pribadi menunggal satu saya Tritunggal Nura Tritunggal Os Tritunggal kenapa Tritunggal di dalam apa di dalam manusia itu memiliki tiga unsur tubuh jiwa dan roh dan Allah itu seperti itu buktinya di mana di kejadian 1 ayat 26 ayat 27 Allah menciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa Allah bukan mukanya yang sama rambutnya sama lurus bukan tetapi memiliki tubuh jiwa dan roh seperti itu Nurah jadi yang keluar dari Allah itu adalah jiwa Allah itu yang beringkarnasi menjadi Yesus bukan kata-kata yang keluar bukan tapi jiwa Allah yang keluar seperti itu itu penjelasannya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dimana ayatnya Bang Karen bahwa Allah Bapak itu mengatakan bahwa sumber firman itu adalah firman itu menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus di apa saya sudah bilang tadi Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu yang mengatakan siapa Yohanes atau Allah yang berfirman itu kalau para rasul berbicara itu atas bimbingan roh kudus kan mereka menulis itu pakai bimbingan bimbingan roh kudus bukan bimbingan manusia itu himno platonis itu Bang Karen pada mulanya firman pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah itu dari himno platonis kalau saya nih Bang Karen saya baca nih Bible saya sudah tamat baca perjanjian baru sekarang perjanjian lama saya sudah masuk ke hakim-hakim ternyata cerita Yesus mengenai begitu begini begitu yang ditulis oleh katanya para saksi dan para murid dan termasuk pandangannya Paulus kalau saya pahami itu ceritanya hanya cocokologi tadi Bang Kirios Motos sudah mengatakan disitu salah satunya adalah bahwa kalau merasakan itu nubuatannya harus dipenuhi oleh oleh Yesus berarti itu adalah salah satunya adalah memang Yesus itu punya keturunan dan bahkan di majmur Yesus itu diumurkan panjangnya umurnya dipanjangkan di majmur 50 berapa tuh 50 eh 92 ya itu kalau umpamanya itu semuanya harus digenapi oleh Yesus berarti cerita Yesus ini adalah hanya cocokologi ya satu lagi misalnya nih banyak banyak sebetulnya poin-poin yang dicocokologikan misalnya nih bahwa Yesus itu mati di dalam kubur tiga hari tiga malam sebagaimana tertulis sebagaimana Yunus yang dimakan ikan ternyata tidak Yesus di dalam kubur itu tidak tiga hari tiga malam ya kan kemudian juga selain tidak tiga hari tiga malam ternyata di apa namanya Yunus di dalam perut ikan itu hidup Yesus mati kemudian ceritanya lagi adalah yang cocokologin ya ini ini kalau hitung-hitungan kan udah benar nih bahwa ini adalah gak cocok gitu kan Yesus tiga hari tiga Yunus tiga hari tiga malam dalam keadaan hidup di dalam perut ikan Yesus mati di dalam kubur hanya apa namanya Jumat sore dikuburkan kemudian hari minggu pagi udah bangkit berarti hanya hari Sabtu saja karena menurut di kitab Lukas bahwa kemudian hari minggu pagi udah bangkit berarti hanya hari Sabtu saja karena menurut di kitab Lukas bahwa ketika Maria Magdalena berangkat pagi-pagi buta Yesus sudah tidak ada di dalam kubur jadi hanya baru ketemu hari Sabtu saja Sabtu satu hari padahal di dalam Yunus katanya tiga hari tiga malam berarti itu cerita itu adalah cocokologi satu lagi nih banyak ya kemudian di dalam kitab Majemur juga bahwa Yesus itu harus mati karena diracun tetapi orang Kristen menolak bahwa Yesus matinya disalib ya kan gitu padahal kalau di dalam kitab Majemur seharusnya Yesus matinya setelah meminum anggur asam harus mati di kayu salib setelah minum anggur asam cocokologi lainnya adalah bahwa diceritakan bahwa kebun anggur itu orang yang dilemparkan ditangkap dilemparkan ke dalam kebun anggur di kemudian mati di kebun anggur itu adalah diceritakannya adalah di kota Yerusalem faktanya Yesus di salibnya ada di Golgotha di bukit Golgotha bukit Golgotha itu di luar kota Israel kemudian itu tidak nyambung juga kemudian apalagi ya cocokologinya banyak sekali jadi kalau menurut saya cerita Yesus begini begitu itu disandingkan dengan perjanjian lama itu banyak sekali yang gak cocoknya gitu cocokologinya itu yang saya pahami beberapa ayat yang saya baca seperti itu silahkan oke saya tanggapi ya jadi kalau menurut saya ini semua ya kalau itulah yang makanya yang Yesus katakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku jadi ya yang tidak termasuk domba pasti gak akan mengerti membaca Alkitab ini Alkitab ini kalau kalian baca sesuai dengan pemikiran gak masuk akal memang saya dulu juga seperti itu saya Kristen dari lahir tapi saya membaca Alkitab ini gak mudeng nanti setelah saya mengerti setelah saya dibatih isi apa semua diperlengkapi ya kami di pelonco itu hampir setahun diperlengkapi ya baru saya mengerti tentang isi Alkitab ini Tuhan Ruh Kudus itu menyingkapkan pada kita seperti apa ini Alkitab isinya sebelum-sebelumnya ya enggak di kampung saya banyak dukun pakai ayat-ayat Alkitab buat mantra kok buat ilmu pengasihan buat kebal pakai doa Bapak kami jadi makanya dari awal kan saya selalu bilang sama di rum-rum muslim di Umar di Wanwan ya sama Jonathan Nandar juga bahwa Alkitab ini bukan kitab suci yang kedebrus jatuh dari langit bukan ini sekumpulan cerita cerita pendek cerpen ya kesaksian-kesaksian hidup yang orang-orang yang alami bersama dengan Tuhan jadi kalau kalian bilang tidak cocok melogi ya saya setuju siapa bilang tidak saya juga mengalaminya dulu tapi setelah saya mendalami-mendalaminya sekarang dengan apa yang saya alami saya jadi Kristen seperti sekarang ini saya pernah mualap bukan tidak dan saya pernah hampir mati setahun saya menderita penyakit tumor jadi saya mau sampaikan sama siapa lagi namanya tertutup yang bicara tadi bahwa saya mengalami Yesus bukan karena pemberitaan pendeta atau baca Alkitab bukan saya mengalami secara pribadi secara langsung dalam posisi saya berdoa mau antara hidup dan mati habis saya di bawah orang normal saya bahkan dikatakan dokter sama dengan zombie habis saya sudah tinggal satu koma sekian sudah aturannya sudah di bawah mayat sudah bukan manusia lagi tapi saya mengalami perjumpaan dengan Yesus Yesus mendatangi saya dengan keadaan dia mengangkat tangan kanan dengan lubang paku saya lihat di tangannya dan kakinya dia kaki telanjang jadi kalau menurut saya saya percaya sama Yesus bukan karena baca Alkitab bukan karena apa kata pendeta tapi apa kata kenyataan hidup yang saya alami saya mengalaminya tahun kemarin saya menderita penyakit tumor tumor paru-paru sebelah kiri di atas jantung dan saya harus dioperasi dipotong habis paru-paru saya sebelah kiri jadi jadi kalau bilang saya masuk Kristen karena pendeta bukan kalau bilang sakit hati banyak saya sakit hati pendeta cuma butuh duitnya kita saja tapi saya ikut Kristen apa saya beragama Kristen ya karena saya menjadi pengikut Kristus bukan pengikut pendeta intinya seperti itu ya silahkan sama yang murah atau siapa tadi Benora jadi bang kalau menurut saya ya kalau dalam konsep konsep Islam seseorang yang berjumpa dengan Tuhan itu apalagi secara langsung gitu ya apakah itu melihatnya seperti apa kita kalau dalam Islam kita gak paham karena di dalam Al-Quran itu kan Tuhan itu adalah Laisa Khamisli Syaiun jadi Tuhan itu tidak serupa dengan apapun tidak serupa dengan manusia tidak serupa dengan apapun kalau dalam konsep Islam dan apabila seseorang berjumpa dengan Tuhan secara langsung maka dia bergelar menjadi Nabi pasti dia diangkat menjadi Nabi itu kalau dalam konsep kalau orang Kristen kan gitu banyak juga yang Islam jadi murtad gara-garanya itu karena saya berjumpa dengan Yesus bentuknya seperti ini tangannya bolong ada juga yang pakai kolor dan sebagainya macam lah ya pasti Bang Karen sering dengar itu bahwa Tuhan datang pakai kolor kakinya kotor berlumpur dan lain sebagainya nah itu kan ya itu balik lagi ke keimanan ya kalau pun banyak kita tidak tahu sebetulnya yang datang itu kalau punya Bang Karen di kita tunjukin misalkan foto Yesus yang Bang Karen temui itu bentuk yang mana di dalam Google semua Kristen yang murtad termasuk Bang Karen juga jawabannya pasti akan berbeda-beda ada yang matanya ada yang rambutnya blonde ada yang matanya biru ada yang wajahnya nordik ada yang wajahnya macam-macam sebetulnya Yesus itu wajah yang mana juga menjadi perdebatan di dalam kekristenan itu sendiri termasuk misalkan Bang Karen berjumpa dengan Yesus itu Yesus yang berjumpa dengan Bang Karen itu bentuk apa gitu nah itu sendiri dan semua orang beranggapan bahwa itu semuanya adalah Yesus gitu kan padahal kita yakin bahwa Yesus itu pasti wajahnya satu gitu kan dan tidak ada yang tahu sampai kapanpun dari sekarang kita pun orang yang membuat gambar-gambar Yesus itu adalah mungkin itu semuanya bukan Yesus tidak ada yang mendekati dengan Yesus faktanya di dalam kita majmur bahwa Yesus itu adalah jelek wajahnya rupanya pun apa tidak tidak apa tidak menarik gitu kalau menurut nubuatan di dalam kitab majmur tetapi faktanya yang dijumpai oleh orang-orang termasuk mungkin Bang Karen itu pasti ganteng Yesusnya wajahnya ganteng ya kan tidak mungkin jelek padahal di dalam kitab majmur tertulisnya adalah bahwa Yesus jelek Yesus itu jelek Bang menurut nubuatan di dalam kitab majmur gitu loh Bang silahkan Bang ya kalau menurut saya begini ya kami memahami al-kitab itu bukan sebagai seperti kalian memahami al-Quran jadi al-kitab buat kami itu hanya penuntun bukan patokan hidup begitu loh jadi ada kata-kata di dalam al-kitab tidak harus serta-merta kami telan begitu loh kami harus merasapinya yang tidak kami anggap penting kami tidak melakukannya karena buat kami Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri bukan al-kitab bukan Matius Markus Lukas Yohanes bukan jadi saya mengalami hal yang dibawa dokumentar saya mengalami hal apa perjumpaan dengan Yesus itu bukan dalam keadaan tidur ya saya dalam keadaan berdoa pasrah untuk mampus bukan pasrah untuk hidup karena saya sudah tidak kuat setahun saya menderita sakit perat badan saya turun 35 kilogram ya sehingga tulang kulit bungkus tulang saja saya dan puji Tuhan sekarang saya dipulihkan Tuhan gemuk balik lagi barat badan saya jadi di dalam kekristianan itu kami diajarkan untuk beriman buta kepada Kristus tanpa harus kan perkataan Yesus sama Thomas satu berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat nah kita orang Kristian seperti itu jadi makanya kalau kalian tanya orang Kristian apalagi yang awam-awam ya jawabannya keblinger semua karena mereka semua beriman buta bukan atas dasar karena bacal kita bukan saya tidak yakin walaupun pendeta itu hafal satu perikob matius semua itu dihapal tidak ada saya belum menemukan oh ada pendeta yang hafal matius dari ayat 1 sampai sekian oh tidak ada karena kita kita cuma dituntun dituntun untuk apa mengetahui sedikit tapi melakukan kami orang Kristian itu diingatkan sama Yesus untuk apa mengetahui sedikit tapi melakukan bukan mengetahui banyak tapi tidak melakukan apa-apa ya contoh kayak orang Israel ya orang Yahudi mereka mengetahui banyak tentang Taurat hafal di luar kepala tapi Mesias yang diutus untuk mereka mereka salibkan ya seperti itulah yang Yesus ingatkan buat kami yang diajar buat kita orang Kristian seperti itu buat kita contoh iman buta itu dalam Alkitab itu Bapak Abraham ya Abraham itu tanpa kompas tanpa alamat disuruh Bapak Yahweh itu jalan iman buta itu dalam Alkitab itu Bapak Abraham ya Abraham itu tanpa kompas tanpa alamat disuruh Bapak Yahweh itu jalan dari Uskarsdin dari negeri Irak sana ke Yerusalem yaitu namanya iman buta ya silahkan Bang Nura pada kemana ya ini ya Bang Bang Karen ya di dalam Yesaya 53 ayat 2 kan gini bunyinya Yesaya 53 ayat 2 sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga ia memandang dia sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya itu kan itu nubuatan kalau menurut iman Kristen kan termasuk ini adalah bagian dari nubuatan untuk Yesus kan begitu ya kalau menurut iman Kristen gitu walaupun umpamanya kalau kita tanya ke orang Yahudi itu pasti menolak disangkut pautkan dengan Yesus tetapi kitab Yesaya ini adalah kitab salah satu kitab nubuatan untuk Yesus kan gitu menurut iman Kristen tetapi faktanya kalau umpamanya kita lihat gambar gitu kan gambar-gambar Yesus gitu di Google gitu ya itu ya ganteng-ganteng gitu aja berarti kan ini orang Kristen yang membuat gambar-gambar itu kan apa ya menggambarkan Yesus ganteng kan gitu ya ganteng cakep bule rambutnya blonde gitu jenggotan rambutnya agak gondrong sampai bahu gitu kan cakep-cakep loh gitu Bang Karen gitu kan nah sekarang yang Bang Karen lihat ketika perjumpaan dengan Yesus itu wajahnya seperti apa Bang Karen ya saya jelaskan ya kalau waktu saya lihat waktu itu saya duduk berdoa ya di rumah sakit itu wajahnya berkilau tidak bisa dilihat cuma berbentuk manusia kayak berapa dimensi begitu loh putih bening hidung mancung begitu saja rambutnya seperti emas seperti itu berpakaian jubah putih tidak sampai apa kaki tertutup makanya saya melihat apa di atas atas kakinya itu telapak kaki atas telapak kakinya itu ada lubang pak dan tangan kanannya lubang pakunya dari atas nadi sampai ke atas seperti itu jadi kalau menurut saya yang menyembuhkan saya itu ya Yesus karena dia mengangkat tangan dan mengatakan sudah sembuh cuma satu kata itu dan tas langsung hilang seperti itu jadi saya mengalami Yesus itu saya begini mumpung ada kang dito disini ya tadi dia nanya tentang saya muhalap saya tahun 2012 saya muhalap karena saya mengalami masalah dengan istri yang kedua saya masuk penjara dan saya dibantu sama pak haji orang margo mulio sama orang bugis ya saya dikeluarkan dari penjara begitu saya muhalap dari situ karena saya yang bantu bukan pendeta yang makan perpuluhanku tapi orang muslim dan saya masuk Kristen lagi setelah saya beristri yang ketiga ini istri saya pesantren apa di Jember anak pesantren dan dia mengajak saya balik lagi jadi Kristen saya bilang kenapa kau mau ajak saya balik Kristen saya lebih nyaman di Islam dia tidak nanti kalau kau di Islam nanti kau kawin lagi karena kau senang kawin ya saya bilang ya terserah kalau menurut kau seperti itu tapi saya sudah dapat hidayah ya dia mau ngajak saya balik lagi akhirnya kita sepakat kita masuk Kristen atas kehendak istri istri saya orang Banyuwangi asli ya anak pesantren apa apa Jember kare ini tidak kare ini tidak diskusi dia jualan ini dia jualan jualan obat dia ada diskusi jualan obat ini obat apa obat kuat kah rival kenapa kenapa sekalian kenapa rival kenapa sekalian kena stroke kenapa jualan disini semua jualan obat di pasar bukan tempat jualan ini sini rival arifan mau di omat berjuara di alfamart jual disini tidak jual satu itu kan imannya itu imannya bang karen biar aja gitu walaupun kita tidak yakin bahwa yang dijumpai itu adalah Tuhan tapi bisa saja itu bisa hantu kan gitu tapi tidak apa-apa nyantai aja menurut saya kalau hantu ya tidak mungkin hantu bisa menyerupai lu apa Yesus dan berlubang paku pakunya yang lubang di tangan itu sebelah mana bang karen dia mengangkat kebetulan dia mengangkat tangan kanan jadi saya melihat tangannya berlubang tangannya bagian telapak tangannya yang berlubang bukan telapaknya dari ujung dari nadi sampai di atas jadi bagian 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 nadinya itu yang di paku itu dia memanjang oh bukan bukan telapaknya bukan telapaknya yang di paku itu ya bukan di telapak Jadi dia sobek Bukan bulat Tapi kalau umpamanya di foto-foto Itu yang di telapaknya, yang di paku itu Iya kan Orang-orang kan bisa berimajinasi Mereka itu menggambarkan sesuai imajinasi Bukan sesuai yang seperti saya lihat Kalau saya melihat dengan mata sendiri loh Iya soalnya digambar-gambar di foto-foto Itu kan yang di paku itu telapak tangannya Bukan bagian nadi Ya itu kan imajinasi manusia Kalau saya kan melihat Saya lebih yakin dengan apa yang saya lihat Daripada apa yang orang gambar Iman saya seperti itu Jadi mereka itu imannya iman gambar gitu ya Yang bangkarin ya Ya kalau buat mereka seperti itu kan Kebanyakan begitu itu katolik, saya bukan katolik Iya, iya, iya Ibanora, kemana banora? Bang Motu Halo, Bang Motu Jadi pokoknya intinya bangkarin itu Ternyata imannya itu tidak berdasarkan Sholah Skriptura gitu ya Tidak berdasarkan apa yang tertulis Walaupun memang yang tertulis itu ya Banyak Ada yang cocoknya gitu kan Ada yang cocoknya mungkin Ada juga yang tidak cocoknya Tapi yang tidak cocoknya juga banyak gitu kan Kalau umpamanya Apa nanya Kalau umpamanya Yesus adalah Mesias Apa yang seperti dianjikan oleh kitab perjanjian lama Ya itu sebetulnya tidak masalah juga gitu Karena arti Mesias itu kan memang bukan Tuhan Mesias itu artinya kan memang Apa ya, yang diurapi kan gitu Arti kata Mesias itu sendiri Tetapi orang Kristen dia selalu mendoktrin bahwa Oh satu-satunya juru selamat hanya satu Adalah Tuhan gitu kan Dia lah Mesias sejati gitu kan Satu-satunya yang menjadi Sebagai penebus dosa Kan gitu Itu kan seperti doktrin Tapi kan Faktanya Bahwa arti dari kata Mesias itu sendiri Adalah orang yang diurapi Diurapi itu pakai minyak gitu kan Pakai minyak urapan Kemudian dielus-elus Apa itu bisa Bisa rambutnya Atau juga bisa kakinya Atau mungkin juga bisa badannya Diminyakin gitu loh Itu namanya diurapi Dalam bahasa Ibrani disebut Mesias gitu kan Tetapi Apa namanya ya Orang Kristen mengatakan bahwa Dia lah Mesias satu-satunya gitu Padahal Mesias di dalam Bible itu sendiri Banyak gitu kan Banyak Mesias di dalam Bible Seperti Apa namanya Kores juga adalah dia Mesias Musa juga adalah Mesias gitu kan Obaja tuh Nabi Obaja juga adalah dia Mesias Banyak sekali kata-kata Mesias Yang kalau saya sih ada Menemukan ada berapa ya Ada kata-kata juru selamat Atau kata Mesias itu Di dalam Bible itu bisa Enam apa tujuh gitu Ada enam apa tujuh Termasuk salah satunya adalah Alexander The Great Alexander juga Itu adalah sebagai Mesias Sebagai juru selamat gitu Itu apa yang tertulis Di dalam kitab Yesaya Dan kitab-kitab yang lainnya Di dalam perjanjian Perjanjian lama Tetapi kemudian Ketika Yesus dikatakan Mesias Itu kok bisa Diterjemahkan menjadi Tuhan Kan itu berarti kan ada Cocokologi gitu kan Di dalam Apa doktrin gereja gitu loh Bang Bang Karen Ya Menurut saya dari awal juga Bukan cuma Anda Saya sendiri dari Kristen Dari dalam perut Dari dalam rahim Saya juga meragukan Alkitab bukan tidak Makanya saya bilang Saya pernah mualap Ya begitu Tapi setelah saya Mengapa Istriku mengalami Kasih anugerah Dan mengajak saya balik lagi Dan saya sembuh Yesus datang Ya saya yakin Betul berarti Ternyata betul Memang kalau baca Alkitab Saya zaman dulu Dulu-dulu juga Seperti itu Seperti kalian-kalian Keblinger juga bacanya Ya pusing Saya mau mengertinya juga Enggak mengerti-mengerti Makanya kalau ada orang Kristen Yang keblinger Ya Kan mereka belum Perada roh kudusnya Enggak semua orang Kristen Itu kan benar Pendeta-pendetanya saja Enggak ada yang benar Banyakan pendeta Homo juga Padahal mereka semuanya Minta bimbingan roh Benar Banyakan pendeta Homo juga Padahal mereka semuanya Minta bimbingan roh kudus Semua ya Gitu Bang Karen Ya Kalau menurut saya Begini loh Ya roh kudus itu Enggak semuanya Akan Akan dibimbing roh kudus Walaupun Kristen Tergantung imannya Karena Banyakan orang Kristen itu Hanya agama Agama turunan saja Bukan karena Kristen hatinya yang Kristen Bukan Cuma KTP-nya saja Ya seperti itu Ya Beda dengan orang yang Kristen Yang mengalami Tuhan itu sendiri Ya kalau Makanya buat saya Setiap orang yang tidak Di luar Kristen Ataupun Kristen Yang tidak memahami Alkitab Ya saya cuma senyum-senyum doang Kalau dikasih tahu Nggak mau Ngotot Ya weh Sekarapmu Kan begitu Memang di Alkitab Sudah dinubuatkan Bahwa pada akhir zaman Banyak orang itu Hanya senang dengar Yang isapan jempol Kalipun itu Orang Kristen sekalipun Tendekita sekalipun Salam 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 Di Hakim-Hakim Ya Hakim-Hakim 2 Sekarang Tetapi Dari kitab ulangan Kejadian Kemudian dari Sampai dengan kitab Hosea Saya belum menemukan itu Justru saya di kitab Hosea Di kitab Hosea itu Di Akulah Allah Dan bukan manusia Yang kudus di tengah-tengahmu Saya malah membaca itu Di dalam kitab Hosea Ayat Apa Pasal 11 Ayat 9 Bahwa dikit Akulah Tuhan Tuhannya gede lagi hurufnya T-U-H-A-N Tuhan Akulah Tuhan Dan bukan manusia Yang kudus di tengah-tengahmu Nah saya justru menemukan Ayat itu Gitu Nah Sampai saat ini Saya belum menemukan Bahwa Tuhan Yang Elohim itu Atau Yahweh itu Suatu saat Di Apa namanya Di zaman Herodes Dia akan berinkarnasi Berbentuk manusia Belum Belum menemukan Ya tapi Ya sebaliknya Justru saya menemukan loh Ini Tuhan gitu Bahwa dia sudah menyatakan dirinya Bahwa Dia adalah bukan Tuhan Itu di Hosea 11 Ayat 9 Silahkan bangkarin buka ya Bahkan ada kata-katanya Yang kudus Di tengah-tengahmu Gitu kan Kudus itu kan Bahasa Arab ya Kalau umpamanya Kudus bahasa kita Bahasa Indonesia Itu Kota di Tetangganya Kota Semarang Itu namanya Kota Kudus Tetapi makna Kudus itu sendiri Sebetulnya adalah Suci gitu kan Ya bangkarinnya Gak ada Kota Kudus itu sendiri Kudus itu sendiri Kudus itu kan Artinya suci Gitu kan Kalau di dalam bahasa Arab Asal kata dari Bahasa Arab itu Ketika kalau umpamanya Tuhan Menjelma menjadi manusia Otomatis Dia gak akan Terima kasih